Bisa kita beralih ke informasi lainnya, sebagai salah satu rumah sakit besar di Palembang, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya akan tetap membuka pelayanan kepada masyarakat 24 jam, terutama di unit gawat darurat. Ditemui pada saat melaksanakan buka bersamba di The Alts Hotel, Andris Jamsul, CEO Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, mengatakan, selama bulan suci Ramadan hingga hari Raya Idul Fitri, Rumah Sakit Siloam akan tetap membuka pelayanan kepada masyarakat 24 jam, terutama pelayanan unit gawat darurat UGD. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Rumah Sakit Siloam melakukan berbagai persiapan dengan menyediakan kebutuhan obat, alat kesehatan, dan tenaga medis untuk bertugas pada saat masa cuti dan libur Hari Raya Idul Fitri. Untuk unit gawat darurat di Siloam, Pasir, Sriwijaya, kita tetap pelayanan 24 jam, 395 hari, jadi di lebaran kita juga tetap melayani pasien-pasien yang membutuhkan. Untuk pelayanannya sendiri seperti apa sih dok? Untuk pelayanan unit gawat darurat, ya semua, apapun yang terkait dengan keluan kesehatan, kita tanganin di unit gawat darurat. Ada persiapan khusus nggak dok? Jelang Hari Raya Idul Fitri nanti, Siloam. Untuk persiapan tentu kita juga sudah siapkan supply obat, alat kesehatan, dan juga tenaga medis untuk bertugas di saat libur lebaran. Andri berharap pada saat Hari Raya Idul Fitri tidak adanya loncakan pasien, namun apabila ada keluhan kesehatan rumah sakit Siloam, akan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.